Intro Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman semuanya yang berbahagia Selamat datang di Hobi Belajar Bersama saya Yuartanto Dwi Setiadi Yang pada malam hari ini Saya lihat Sudah jam 1 malam Jadi mohon maaf ya Kalau agak ngantuk mungkin Dan pada malam hari ini Saya buatkan video Matrikulasi Bahasa Arab kelas 10 Dan saya Sampaikan Selamat datang buat siswa Dan siswi kelas 10 Di Madrasah Aliyah Negeri Batam Dan semoga Langkah-langkah kalian Dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan langkah kaki kalian Untuk menggapai cita-cita kalian Dimudahkan oleh Sang Maha Pencipta Belajar Tidak ada henti Belajar sepanjang masa Itulah moto dari Hobi Belajar Jadi Marilah kita Marilah kita Jadikan Belajar adalah sebagai Hobi kita Lanjut Sebagai mana yang kalian Kalian sudah lihat Di layar monitor Di video Ada judul Yaitu Matrikulasi Kelas 10 Semester Ganjil Tentunya ini adalah Matrikulasi Untuk pelajaran Bahasa Arab Sebelum kalian Masuk kepada Mempelajari buku Kelas 10 Yang tekstual Dan insyaallah Nanti kita akan Buatkan juga Mudah-mudahan Bisa kita buatkan juga Video-video selanjutnya Selama pembelajaran Kelas 10 Semester 1 Dan semester 2 Langsung saja ya Sekarang apa tujuan Dari Pembuatan Video ini Tujuan dari Matrikulasi ini Apa Yang pertama adalah Mengenal istilah Istilah-istilah Penyusun Dalam kalimat Kemudian Mengenal kata Dan ungkapan Kemudian Mengenal pola Penyusunan kalimat Dalam bahasa Arab Teman-teman semuanya Perhatikan Bahasa Arab Dengan bahasa Indonesia Ternyata Memiliki pola Di dalam Menyusun kalimat Atau sentence Yang sama Yaitu Yang pertama adalah SPOK Subject Atau disebut dengan Isim domir Dalam bahasa Arab Seperti ini Kemudian Predikat Atau fiil Kemudian Object Atau disebut dengan Isim maf'ul Kemudian Keterangan Yang terdiri dari Gabungan antara Huruf dan isim Jadi inilah Penyusun Penyusun dari Suatu sentence Atau kalimat Sempurna Yang ada Di dalam Bahasa Arab Ada Subject Disebut dengan Isim domir Kemudian fiil Kemudian maf'ul Dan istilah Istilah Inilah Yang harus Teman-teman Semuanya Ketahui Dan kemudian Dipahami Nanti kita akan Lanjutkan ya Sekarang Perhatikan Masuk ke Selanjutnya Sekarang persamaan Struktur bahasa Bahasa apa saja Yang sama ya Coba kita lihat Disini Ada bahasa Indonesia Bahasa Inggris Sama bahasa Arab Seluruh bahasa Di dunia ini Termasuk bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Itu Memiliki Tiga Komponen Yang menyusun Suatu sentence Atau kalimat Dalam istilah Bahasa Indonesia Kalimat adalah Kata Kata Yang digabung Menjadi Suatu susunan Suatu kalimat Jadi Ada subjek Ada predikat Ada objek Ada keterangan Itu disebut dengan kalimat Kalau di dalam bahasa Indonesia Kalau dalam bahasa Arab Kalimat itu Artinya kata Nah Kalau jumlah Itu baru kalimat Jumlah Kalau dalam bahasa Arab Itu Dalam bahasa Indonesia Kalimat Jumlah Dalam bahasa Indonesia Kalimat Dalam bahasa Inggris Sentence Nah sekarang Coba Yang menyusun Suatu sentence Itu Adalah Kata benda Disebut dengan Isim Al-ismu Kalau disukun Jadi isim Al-ism Begitu kan Kemudian Kata kerja Yaitu disebut dengan Al-fi'lu Kalau di dalam bahasa Arab Disebut dengan Al-fi'lu Kalau disukun Bacanya menjadi Al-fi'l Orang Indonesia Biasa sebutnya Dengan fi'l Kalau ini Disebut dengan Isim Untuk memudahkan Saja Karena kalau disukun Kan seolah-olah Seperti bunyinya Isim Ini fi'l Kemudian ini huruf Oke Teman-teman lanjut ya Oke Sekarang cepat Karena udah malam Kemudian ini ada gender Yang terbayang di dalam Benak kalian Ketika melihat Tulisan gender Itu ada Laki-laki Dan perempuan Nah di dalam bahasa Ternyata Juga Ada Untuk gender A Gender B Untuk laki Atau perempuan Bahasa pun Ternyata Coba kita lihat Untuk bahasa Indonesia Bahasa Indonesia Tidak membedakan Gender Tidak membedakan Laki dan perempuan Jadi dalam Menggunakan Kalimat Di dalam bahasa Indonesia Atau ungkapan Di dalam bahasa Indonesia Itu Tidak membedakan Gender Kamu Baik untuk laki-laki Atau untuk perempuan Kamu Dia Untuk laki Atau untuk perempuan Sebutannya Menggunakan dia Kemudian bahasa Inggris Bahasa Inggris Juga tidak membedakan Gender secara umum You Itu kan untuk laki-laki You untuk laki-laki You untuk perempuan Juga sama kan Kecuali she Sama he Nah itu saja Yang lainnya Allah alam Kemudian selanjutnya Tapi secara umum Bahasa Inggris Tidak membedakan Gender Selanjutnya Bahasa Arab Nah ini Bahasa Arab ini Bahasa yang sangat Dimudahkan Bahasa yang mudah Untuk dipelajari Dan bahasa inilah Bahasa yang dipilih Oleh sang pencipta Agar mudah Untuk dipelajari Coba sekarang Bahasa Arab Bahasa Arab itu Ternyata membedakan Gender Jadi Kita berbahasa Untuk perempuan Itu berbeda Itu berbeda Dengan Berbahasa Untuk laki-laki Nah kita akan Lihat Jadi bahasa Arab Inti Intinya Intisari disini Adalah Bahasa Arab Membedakan Bahasa untuk laki-laki Dan bahasa Untuk perempuan Istilah-istilahnya Juga Membedakan Coba Kita lihat Walaupun Tidak semuanya Coba Sekarang Jumlah subjek Maksudnya disini adalah Jumlah Di dalam Subjek Dalam bahasa Indonesia Bahasa Inggris Dan bahasa Arab Kita perlu ketahui ini Karena ini sangat penting Dalam bahasa Indonesia Jumlah subjek Itu hanya dikenal Yang berjumlah satu Kemudian berjumlah Lebih dari dua Atau jamaat Jadi Istilah subjek Di dalam bahasa Indonesia Tidak memiliki Istilah khusus Untuk subjek Yang berjumlah dua Dia untuk dua orang Kan tidak ada Tidak ada istilah khusus Maksudnya Ini contohnya Dia kamu Kemudian dalam bahasa Inggris Bahasa Inggris juga sama Subjeknya Itu Untuk orang ketiga Contohnya Orang ketiga itu kan dia She Atau he Itu jumlahnya satu Dan Untuk jumlah yang dua Jumlahnya dua Tidak memiliki Istilah khusus Kemudian jamaat Jamaat itu They Seperti itu Dan lain sebagainya Jadi See you Di sini Oke lanjut ya teman Selanjutnya Bahasa Arab Bahasa Arab Bahasa Arab ini Kalau yang saya ketahui Bahasa Arab itu adalah Bahasa yang paling lengkap Di dalam Subjek Dalam istilah Atau penyebutan subjek Atau kata ganti orang Itu yang paling detail Dan paling lengkap Ada kurang lebih 14 subjek Berbeda dengan bahasa Inggris Subjeknya dikit Kemudian Pastennya Apa namanya Apa itu namanya Tensisnya yang banyak Kalau dalam bahasa Arab Cukup 14 Kemudian Untuk tensisnya Itu cuma 3 Jadi Sangat Sangat Simple Dan mudah Untuk dipahami Oke Lanjut ya Coba disini Jadi Untuk subjek 1 Contohnya Hua Untuk laki-laki Subjek 2 Huma Untuk jama Hum Seperti itu Kembarannya seperti itu Ada Hua Huma Hum Kemudian untuk perempuan Ada Hia Huma Huna Kemudian Anta Antuma Antum Anti Antuma Antuna Ana Narnu Oke Lanjut Karena sudah malam Kejar-kejaran dengan waktu Lanjut Teman-teman semuanya Coba perhatikan disini Ada Peta konsep Yang perlu kita Lihat disini Yang akan kita pelajari Apa sih sebenarnya Yang kedepannya Akan kita pelajari Yang pertama adalah Ciri-ciri isim Jadi di video ini Insya Allah Kita akan bahas Satu Kunci Disini Saya beri nama Kunci Karena memang Salah satu kunci Untuk bisa Berbahasa Arab Yang mudah ini Adalah isim Jadi Pada video ini Insya Allah Kita akan Selesaikan Ciri-ciri isim Baru kemudian Disini ada Kunci yang kedua Yaitu tabel arabik Tabel arabik Bukan hanya Tabel periodik Yang di dalam Kimia Tapi kita pun Punya istilah Saya istilahkan Sendiri Tabel arabik Kemudian yang ketiga Kunci yang ketiga Adalah huruf Jadi kita harus Mengenal huruf Apa itu huruf Kemudian jenis-jenis huruf Jadi Simple Detail Dan jelas Kemudian selanjutnya Pola kalimat Di dalam pola kalimat Ini Kita akan Coba Untuk membuat Suatu kalimat Menyusun suatu kalimat Setelah kita Mempelajari Isim Kemudian tabel arabik Dan huruf Oke langsung Ini adalah Apa kira-kira Ciri-ciri isim Nah Ciri-ciri isim Jelas sekali teman-teman semuanya Ciri-ciri isim Ya Coba Sekarang setelah melihat disini Boleh kalian baca Coba sekarang Isim itu Saya jelaskan Isim itu Dibagi Yang Isim Sebagaimana yang sudah kita ketahui Adalah kata benda Ingat ya Isim adalah kata benda Ada benda hidup Ada benda mati Nah Sekarang Kita akan Berbicara Isim Dari segi Makna yang umum Dan makna yang khusus Baik Sekarang Ya disini Ada Tarkib Atarkibu Itu dalam bahasa Arab Dalam bahasa Indonesia Adalah susunan Atau struktur Atau konstruksi Juga boleh Jadi susunan Susunan yang ada Di dalam Isim Apa saja sih Yang pertama adalah Ismun Nakiroh Isim Nakiroh Kalau biasa orang Kita bilang Isim Nakiroh Untuk memudahkan Isim Nakiroh Dan Wal Ma'rifah Wa itu artinya Dan Al-Ma'rifah Itu Isim Ma'rifah Apa artinya Isim Nakiroh Itu adalah Isim Yang memiliki Makna umum Kalau umum Maka Jirinya Ditanwin Ditanwin Dimana Ditanwin Di akhir Harokat Ingat ya Isim Itu adalah Kata Kata Benda Jadi Kalau kata Benda Yang harokat Terakhirnya Itu Ditanwin Maka Dia masuk Kategori Isim Nakiroh Yang artinya Umum Contoh Disini Alif An-nakiroh Itu apa sih An-nakiroh Adalah Ismun Yadullu Ala Syai'in Ghoiri Mu'ayan Jadi An-nakiroh Adalah Isim Kata Benda Yang menunjukkan Ala Kepada Syai'in Sesuatu Wairi Mu'ayan Yang tidak Jelas Maksudnya Itu Yang tidak Tertentu Mu'ayan Itu artinya Tidak jelas Atau tidak Tertentu Dalam bahasa Kita Makananya Bersifat Umum Isim Nakiroh Adalah Isim Yang menunjukkan Sesuatu Yang tidak Tertentu Maksudnya Makananya Perhatikan Contoh Di dalam Kalimat berikut Laisa Li Faridin Sodikun Ya Rifuhu Artinya Apa Laisa Itu Bukan Atau Tidak Li Farid Li Mempunyai Farid Berarti Farid Tidak Punya Sodikun Teman Ya Rifuhu Yang Mengenalnya Jadi Disini Kira-kira Isim Nakirohnya Mana Gampang Isim Nakirohnya Pasti Yang Bertanwin Sodikun Atau Farid Kalau Farid Karena Nama Orang Maka Dia Nanti Akan Dijelaskan Jadi Yang Sodikun Ini Adalah Nakirohnya Kemudian Li Amun Li Amun Sudah Langsung Pasti Kita Tahu Ya Li Itu Aku Punya Amun Itu Pasti Nakiroh Umum Jadi Aku Punya Paman Yaskunu Yang Tinggal Fi Di Hadihi Al Madinati Di Kota Ini Jadi Isim Nakirohnya Adalah Yang Bertanwin Jadi Sekarang Yang Dipahami Adalah Teman-teman Semuanya Adalah Kalau Ada Tanwin Maka Dia Adalah Istilah Penyebutannya Adalah Isim Nakiroh Oke Faham Ya Selanjutnya Askunu Fi Baitin Jadi Din Mana Kira-kira Isim Nakirohnya Tanpa Kalian Mengenal Artinya Saja Kalian Sudah Bisa Menjawab Makanya Bahasa Ini Bahasa Yang Sangat Dimudahkan Bahasa Yang Dipilih Oleh Sang Pencipta Untuk Mudah Bagi Kita Mempelajarinya Jadi Saya Istilahkan Belajar Bahasa Arab Ini Adalah Untuk Mencari Hidayah Jadi Orang Yang Suka Belajar Bahasa Arab Berarti Dia Sudah Mendapatkan Hidayah InsyaAllah Kemudian Selanjutnya Allahumma Ya Allah Ini Sesungguhnya Aku Auzubika Auzubika Berlindung Kepadamu Ya kan Auzubillah Berarti Aku Berlindung Kepadamu Auzubika Aku Berlindung Kepadamu Min Dari Ilmin Mana Kira-kira Isim Nakirohnya Pasti Ilmin Ya kan Kenapa Karena Pertanmin Layan Fa'u Yang Tidak Bermanfaat Kemudian Allahumma Ya Allah Inni Auzubika Sesungguhnya Aku Berlindung Kepadamu Bin Kol Bin Mana Kira-kira Isim Nakirohnya Bin Kol Bin Kol Bin Walaupun Kita tidak tahu Apa artinya Kol Bin Tapi Dari ciri Disini Ini Pasti Isim Nakiroh Artinya Dari Hati Layaksyah Yang Tidak Takut Yang Tidak Khusu Teman-teman Semuanya Langsung Masuk Kesini Insya Allah Sudah Faham Yang Termasuk Dalam Isim Nakiroh Adalah Isim Yang Ketika Berdiri Sendiri Tidak Terdapat Dalam Kalimat Atau Jumlah Tidak Menunjukkan Makna Tertentu Yaitu Isim Yang Tidak Diawali Dengan Al Jadi Kalau Dia itu Berdiri Sendiri Jadi Cuman Satu Saja Bukan Masuk Di Arti Yang Jelas Kitabun Apa Artinya Kitab Buku Tapi Tidak Jelas Bukunya Ada Dimana Bukunya Siapa Seperti Masjidun 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 Itu Adanya Masjid Tapi Kita Tidak Tahu Posisi Masjidnya Dimana Kemudian Daerah Dimana Seperti Itu Kemudian Tolibun Disini Tolibun Apa Artinya Tolibun Tolibun Itu Artinya Siswa Tolibun Ini Juga Tidak Jelas Siswanya Ada Sekolah Dimana Apakah Diman Ataukah Di Mana Itu SMK Teladan Atau SMK Satu Atau Dan Lain Sebagainya Atau Di IC Kemudian Madrosatun Madrosatun Apa Kira Madrosatun Tempat Untuk Belajar Namanya Sekolah Madrosatun Itu Sekolah Kemudian Mudarrisun Mudarrisun Itu Artinya Adalah Guru Tempat Untuk Mengajarnya Namanya Madrosah Kemudian Muazzafun Muazzafun Itu Artinya Pegawai Seperti Bang Surono Rahman Pak Budi Nah Itu Namanya Muazzafun Jadi Kemudian Nazirun Nazirun Itu Artinya Pengawas Kemudian Unwanun Jadi Unwanun Itu Artinya Alamat Teman-teman Semuanya Kita tinggal Melihat Cirinya Cirinya Yaitu Bertanwin Maka Itu Adalah Isim Nakiroh Dan Isim Nakiroh Artinya Adalah Yang Punya Makna Umum Kemudian Yang Ba Kita Akan Jelaskan Kalau Disini Yang Alif Nakiroh Yang Sekarang Ba Isim Ma'rifah Apa Apa Yang Dimaksud Dengan Isim Ma'rifah Atau Ismul Ma'rifah Ismun Yadullu Ala Syai'in Mu'ayan Kebalikan Dari Nakiroh Isim Ma'rifah Adalah Isim Kata Benda Yadullu Yang Menunjukkan Ala Syai'in Mu'ayan Yang Menunjukkan Sesuatu Yang Sudah Jelas Sesuatu Yang Sudah Tertentu Makanya Disini Pengertiannya Adalah Isim Yang Menunjukkan Sesuatu Yang Tertentu Sama Dengan Atau Sama Dengan Isim Yang Menunjukkan Makna Tertentu Contohnya Sekarang Untuk Lebih Jelas Kita Lihat Contoh Disini Yang Perlu Diingat Adalah Bahwa Isim Ma'rifah Terdiri Dari Enam Macam Jadi Teman-teman Semuanya Ada Enam Macam Kalau Yang Isim Nakiroh Itu Cipan Satu Tandanya Dia Menggunakan Tanwin Di Akhir Sekarang Kita Masuk Nomor Satu Isim Yang Diawali Dengan Al Berarti Sama Kata Bendanya Sama Tapi Ketika Diawali Al Maka Yang Tadinya Tanwin Menjadi Al Kitabu Jadi Yang Tadinya Tanwin Kitabun Ketika Diawali Dengan Al Maka Berubah Menjadi Al Kitabu Perubahannya Dimana Satu Perubahannya Secara Fisik Kita Lihat Disini Ada Tanwin Kemudian Berubah Menjadi Dombah Saja Tidak Ditanwin Perubahan Dimaknanya Yang ini Umum Kitab Kita Tidak Tahu Kitabnya Dimana Punya Siapa Kalau Yang ini Al Kitabu Berarti Kita Sudah Tahu Kitabnya Siapa Al Kitabu Contoh Tolong Ambilkan Buku Bapak Di Majelis Guru Maka Kalian Pasti Ambilkan Buku Bahasa Arab Bukan Bahasa Inggris Seperti Itu Kan Karena Menggunakan Al Kitabu Khudil Kitab Ambilkan Kitab Jadi Ambilkan Kitab Itu Jadi Kita Sudah Tahu Kalau Sudah Diawali Dengan Al Kemudian Atta Libu Jadi Atta Libu Ini Sudah Memiliki Makna Tertentu Atta Libu Itu Artinya Siswa Itu Kalau Ini Buku Bukan Buku Itu Tapi Kalau Atta Libu Itu Siswa Ini Buku Masjid Siswa Kemudian Al Madrasatu Diawali Dengan Al Maka Ini Adalah Pasti Makrifah Artinya Sekolah Itu Al Mudarrisu Buru Itu Al Muazzafu Pegawai Itu Al Naziru Pengawas Itu Al Unwanu Alamat Itu Jadi Kata Kata Yang Nakiro Di Atas Bisa Dijadikan Sebagai Makrifah Tinggal Kita Menambahi Dengan Al Di Depannya Atau Diawali Dengan Al Kitabun Berubah Menjadi Al Kitabu Ingat ya Tanwin Menjadi Tidak Tanwin Ketika Dimasuki Dengan Al Kenapa Karena Kalau Ini Tidak Tidak Boleh Dibaca Al Kitabun Tidak Boleh Tidak Boleh Dibaca Al Kitabun Harus Dibaca Al Kitabu Selanjutnya Nomor Dua Kata Yang Menunjukkan Nama Jadi Nama Orang Disebut dengan Al Alam Kalau Dalam Bahasa Arab Contohnya Ahmad Jadi Ahmadu Ahmadu Itu Sudah Tertentu Aisyatu Itu Juga Nama Orang Kemudian Nama Daerah Jakarta Pokoknya Nama Nama Orang Nama Daerah Kemudian Makkah Makkah Itu Mekah Al-Kahirotu Itu Al-Kahirot Kairu Kemudian Indonesia Indonesia Kemudian Asia Jadi Nama Orang Dan Nama Tempat Itu Masuk Dalam Kategori Ma'rifah Contohnya Saya Mau Pergi Ke Jakarta Saya Beli Tiket Dari Patam Dari Hang Nadiem Pakai Garuda Menuju Ke Jakarta Karena Ada penerbangan Ke Jakarta Gak mungkin Saya Beli tiketnya Ke Papua Seperti Itu Atau Ke Aceh Sekalian Kuliah Di Universitas Araniri Selanjutnya Nomor Tiga Kata Yang Disandarkan Pada Kata Lain Yang Mak Rifat Kata Yang Disandarkan Kata Lain Yang Mak Rifat Kata Yang Dimaksud Ini Adalah Kata Yang Dari Isim Nakiroh Kalau Dalam Bahasa Arabnya Disebut Al-Mudafu Ilal Ma'rifah Mudaf Itu Artinya Disandarkan Mudaf Mudaf Ini Disandarkan Jadi Kepada Yang Mak Rifat Jadi Ini Adalah Isim Nakiroh Istilah Lainnya Mudaf Kemudian Disandarkan Kepada Mak Rifat Contohnya Disini Yang Dimaksud Dengan Penyandaran Ini Nakiroh Diatas Dapat Dijadikan Sebagai Mak Rifat Dengan Disandarkan Dihubungan Kepada Mak Rifat Yang Lain Contohnya Seperti Ini Jadi Yang Dimaksud Dengan Mudaf Ilal Ma'rifah Adalah Dua Isim Yang Digabung Jadi Satu Kemudian Memiliki Satu Makna Contoh Disini Kitabun Ini Kan Nakiroh Karena Ada Tanwin Bisa Berubah Menjadi Kitabim Ditambah Ya Disini Yang Artinya Menjadi Kitab Saya Asalnya Ini Adalah Kitabun Kitabu Plus Ana Kitab Saya Tapi Kalau Dalam Bahasa Arab Ada Yang Namanya Objek Yang Disandarkan Seperti Ini Menjadi Kitabi Seperti Bayti Rumahku Janati Menjadi Surgaku Abi Ayahku Umi Ibuku Ditambah Ya Kemudian Selanjutnya Kitab Kitab Tafsiri Jadi Ini Kitab Kitab Ini Kan Aslinya Nakiroh Karena Tidak Ada Al Kemudian Kenapa Kok Disini Tidak Ditanwin Pak Karena Syarat Dari Mutof Hilal Ma'rifah Itu Yang Nakiroh Ini Tidak Boleh Ditanwin Jadi Kitab But Tafsiri Ini Kitab Sendiri Artinya Kalau Dipisah Ini Artinya Kitab Tafsir Tafsir Ketika Digabung Menjadi Satu Maka Memiliki Satu Makna Yang Berarti Kitab Tafsir Atau Buku Tafsir Kemudian Kitab Aisyah Aisyah Ini Ma'rifah Kenapa? Karena Dia Termasuk Dalam Kategori Alam Atau Nama Orang Kitab Aisyah Berarti Ini Artinya Adalah Kitab Aisyah Masjidun Masjidun Ini Aslinya Adalah Nakiroh Ada Tanwin Ketika Mau Digabungkan Dengan Al Madrosah Maka Yang Disini Tidak Boleh Ditanwin Kemudian Digabungkan Dengan Yang Diawali Dengan Al Atau Ma'rifah Jadinya Masjidul Madrosati Yang Artinya Adalah Masjid Sekolah Ketika Dipisah Masjidun Artinya Sendiri Madrasah Artinya Sendiri Tapi Ketika Digabung Menjadi Satu Lanjut Sekarang Kata Domir Domir Atau Kata Ganti Domir Domir Ini Adalah Subject Jadi Domir Ini Teman Teman Semuanya Masuk Dalam Kategori Isim Ma'rifah Ana Saya Anta Kamu Laki Atau Perempuan Laki Laki Nanti Kita Akan Pelajar Anti Kamu Untuk Perempuan Gua Dia Untuk Laki Laki Hia Untuk Perempuan Dia Untuk Perempuan Jadi Dia Perempuan Nahnu Nahnu Itu artinya Kami Atau Kita Antum Kalian Antum Kalian Kemudian Hum Mereka Untuk Laki Laki Hunna Mereka Untuk Perempuan Ini ada Alif Lam Khaw Ini artinya Al-akhor Itu artinya Dan Lainnya Selanjutnya Nomor 5 Isim Isyarah Isim Isyarah Adalah Kata Tunjuk Jadi Dalam Bahasa Indonesia Ada Namanya Isim Isyarah Dalam Bahasa Indonesia Isim Maaf Dalam Bahasa Arab Isim Isyarah Sudah Agak Ngantuk Kemudian Dalam Bahasa Indonesia Ada Kata Tunjuk Contohnya Apa Hazah Hazah Penggunaannya Ini untuk Laki Laki Nantinya Akan Kita Jelaskan Hazah Kitabun Tidak Boleh Hazah Maturah Satun Tidak Boleh Jadi Hazah Kitabun Kenapa Karena Hazah Itu untuk Laki Laki Kemudian Hazihi Dan Untuk Mana Tadi Hazihi Ini Ini Untuk Perempuan Hazah Artinya Apa Ini This Kalau Dalam Bahasa Inggris Kalau This Untuk Laki Laki Untuk Perempuan Kenapa Karena Bahasa Inggris Tidak Membedakan Gender Bahasa Indonesia Juga Tidak Membedakan Gender Kuncinya Disitu Salah Satu Kunci Dari Memahami Bahasa Arab Adalah Bahasa Arab Menggunakan Membedakan Gender Di Dalam Penggunaan Komunikasi Bahasanya Kemudian Zalik Zalika Zalika Itu Artinya Kata Tunjuk Untuk Jarak Jauh Itu Zalika Untuk Laki Laki Zalikal Kitabu Laroy Bafihi Gitu Kan Kemudian Tilka Tilka Untuk Perempuan Masih Ingat Alif Lamha Al-Akhur Al-Akhur Itu Artinya Lainnya Dan Lainnya Kemudian Yang Terakhir Teman-teman Semuanya Isim Mausul Jadi Isim Mausul Atau Disebut Dengan Kata Kata Hubung Kata Hubung Ini ada Alati Ada Al-Lazi Al-Lati Itu Artinya Yang Disini Untuk Perempuan Yang Al-Lazi Itu Yang Tapi Untuk Laki-laki Baik Teman-teman Semuanya Conclusion Disini Kesimpulannya Isim Nakiro Ciri khas Dari Isim Nakiro Adalah Harokat Pada Kata Terakhirnya Ditanwin Cuman Satu Itu Faham Ya Kalau Ma'rifah Itu Ada Diawali Pasti Diawali Dengan Al Setiap Yang Diawali Dengan Al Itu Pasti Ma'rifah Kemudian Nama Orang Nama Tempat Itu Juga Ma'rifah Kemudian Dua Kata Atau Dua Isim Dua Kata Benda Digabung Jadi Satu Sebagai Yang Disini Itu Disebut Dengan Al Ma'rifah Masjid Digabung Dengan Al Matrosah Jadi Masjidul Matrosah Jadi Masjid Sekolah Kemudian Kata Ganti Ini Ana 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 Huahumahum Hiyahumahun Na Anta Antum Antum Nanti Kita Akan Pelajari Itu Kemudian Isim Isyarah Hazah Hazihi Zalika Tilka Hazah Hazihi Ini Artinya Ini Zalika Sama Tilka Artinya Itu Ini Untuk Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan Kemudian Isim Mausul Atau Kata Habung Disini Ada Alati Ini Untuk Perempuan Al-Ladhi Untuk Laki-laki Nah Demikianlah Video tutorial ini Mudah-mudahan Bermanfaat Teman-teman Semuanya Untuk memudahkan Dalam Pembelajaran Bahasa Arab Karena Bahasa Arab Ini Adalah Mudah Jangan lupa Kita Semuanya Berdoa Semoga Allah Memudahkan Kita Semuanya Oke Dan Insyaallah Nanti Kita Akan Lanjutkan Ke Video Pembelajaran Selanjutnya Mengenai Tabel Arabik Nah Ini Nanti Yang Insyaallah Akan Kita Belajari Ini Kalian Boleh Baca Boleh Tidak Nanti Kita Insyaallah Nanti Kita Akan Belajari Di Video Tutorial Selanjutnya Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh